selamat menikmati ini test hp rusak blos, ini masih bagus kita pakai yang rusak kita coba-coba lihat ini supli input 220V ini output 5V yang mau kita pakai ini trafo sama elko kita lihat dulu jalurnya yang outputnya trafo yang ke dioda baru ke USB ini kita nanti jadikan primer ya kalau sekarang sekunder ini elko 330V DC masuk ke kaki 1-2 atas bawahnya di bawahnya lagi ada dua kaki kita gambar ya biar tidak lupa kita gambar outputnya dulu baru primernya yang tadi tekan 330V baru di bawahnya lagi jaraknya lebih kecil jadi jarak ini sama ini beda ini lebih renggang ini lebih sempit ini nanti kita jadikan ke basis transistor kalau ini outputnya ke lampu ini nanti kita jadikan ke kolektornya transistor jadi kita butuhkan satu transistor kita gambar fisik aja biar enak tidak usah pakai lampang ini TIP41 atau TIP42 ini beda jenis ya BNP sama NPN nanti kita mainkan di tegangan aja kolektor kita dari sini basis kita ambilnya dari sini baru ini ini nanti supply positif itu kalau menggunakan TIP41 kasih resistor baru masuk ke sini ini 100 ohm ini nanti kalau TIP41 berarti ini plus kalau TIP42 berarti ini min kolektor emitter kok kolektor sorry ya wah kita tarik tabunnya kemana ini jauh banget ya sekarang kita anggap ini TIP41 TIP41 berarti sini plus sini min kalau TIP42 berarti sini min ini plus antara dua ini kasih elko elko nya mengikuti sini ya elko yang ini tadi nah ini ini min yang ada karis putihnya ini min yang ada karisnya ini plus jadi nanti kaginya min plus nya mengikuti paket transitor apa TIP41 kalau TIP41 berarti sini min kalau TIP sini plus kalau TIP42 berarti sini min sini plus eh saya rasa ini cukup untuk tempatnya seperti ini oh ini basis kolektor emitter ya basis nomor 1 kolektor tengah emitter nomor 3 kita cari barangnya dulu untuk elko sama trafo sudah dapat elko sama trafo sudah dapat tinggal TIP41 atau TIP42 salah satunya sama resistor 100 ohm kita cari dulu ini rongsokan radio mobil jadul TIP42 wah ini 150 ohm ya betul 100 ohm ini coklat hitam coklat ya 100 ohm nanti kita coba pakai TIP42 nah ini setelah kita copot kita pastikan transistor ini masih hidup atau mati ini TIP42 nah sekarang kita pakai acuan TIP42 soalnya TIP41 aku tidak dapat jadi disini menjadi main ya main ini plus tadi elko nya juga gitu sini plus sini main ya jadi ini plus berarti seperti ini oke oke kita ukur dulu transistornya karena TIP42 berarti basisnya merah ini kolektor emitter basis ya merah taruh di basis sambil dilihat multitesternya jalan ke basis ke emitter jalan ya dibalik kalau dibalik tidak boleh jalan hitam atau main kita taruh ke basis lalu kolektor merah tidak boleh jalan emitter merah tidak boleh jalan jadi pelawanan sekarang kita antara kolektor sama emitter juga tidak boleh berhubungan atau tidak boleh jalan multitesternya berarti transistornya masih oke bisa dipakai selanjutnya 100 ohm 100 ohm resistor masuk juga masih bisa dipakai ini telakunya kita copot juga telakunya juga kita copot tinggal perakitan sebelum video ini berlanjut silahkan klik dulu like bagi yang belum subscribe dan bunyikan lonceng semua itu kamu dapatkan dengan gratis saran dan masukan tulis di kolom komen bagikan video ini ke orang-orang terdekat anda nah ini setelah saya sogerin semuanya dan gambarnya juga sudah kuganti dari gambarnya ini kacau retletan ini gambarnya dan ini komponennya ini resistornya dari kacau ini sesuai gambar tadi gambar ini dan ini algonya sini main ini ada garis putih itu main sini plus ini socket usb untuk nanti kita tes pakai powerbank ini baterai 3V kalau mau jelas screenshot kita sekarang ya oke kita tes pakai 1,5V ini cahayanya terlalu terang ya ini kita tes objek sini tinggal tempelkan yang minyak ya nyalakan ini dengan 1,5V kalau pakai 5V lebih terang kalau pakai 5V nanti transisornya ditambah itu ditambah isting pendingin aluminium kalau pakai 1,5V ya dingin tapi nanti kalau pakai 5V mungkin panas ya hangat mungkin kalau pakai powerbank ini ditambah aluminium pendingin kita coba pakai powerbank ya powerbank terangkan pakai powerbank kita cari kita akan bawa ke gudang bisa buat lampu emersensi kita akan